Hai, saya mau menyanyikan satu lagu-lagu yang berjudul This is My Father's Word Lagunya sangat bagus, pertama kali mendengarkan saya selangsung jatuh cinta dengan lagu ini Kenapa saya jatuh cinta dengan lagu ini? Karena kata-katanya juga bagus Dan alat musik yang dipakai dalam lagu ini juga benar-benar menjadi alat musik saya Memakai gitar, dan juga memakai alat musik tiup, bisa klarinet, bisa juga suling Nah, ini benar-benar alat musik kesukaan saya Dan saya mencoba menyanyikannya dengan memakai suara altonya Tentu lagu ini sudah ada yang nyanyi, tapi saya mau memakai suara altonya Karena saya sangat suka dengan suara altonya Suka sekali dengan suara alto, jadi saya mencoba untuk menyanyikan memakai suara alto Lagunya sangat bagus ya, saya akan memberikan sedikit ya Supaya Anda mendengarkan ya Ya, itu lagunya ya, ciptaan bapaku Atau, this is my father, this is my father's word ya Saya langsung saja ya, selamat mendengarkan This is my father's word ya, and to my listening ears Whole nature sings, and round me rings The music of the seas This is my father's word I rest thee in the light Of rocks and trees, of skies and seas He's at the wonders world This is my father's word This is my father's word The hoppers, their carols rings The morning lights, the lily-white Declare their maker's praise This is my father's word This is my father's word He shines in awe that's fair In the wrestling grass I hear him pass He speaks to me everywhere If you're a strong woman That's my father's word деся- The music of the dead selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagunya bagus sekali dan tentu kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan ya tentu kita harus menyanyikan lagu-lagu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan kita jangan menyanyikan lagu-lagu yang benar-benar menyakiti hati Tuhan kita harus memilah lagu-lagu lagu apa yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan lagu ini di aransemen oleh Franklin Sipart ya dipublikasikan pada tahun 1915 wah dari tahun 1915 sampai sekarang ini tentu sudah sangat jauh sekalian dan puji Tuhan masih ada sampai sekarang dan kita harus selalu mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita nah lagu ini bisa saja Anda buka di dalam Alkitab ya bisa di dalam Masmur 24 ayat 1 bisa juga di dalam Masmur 50 ayat 12 ataupun bisa di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-25 ciptaan Bapakku kita semua ini adalah ciptaan Tuhan dan sebagai ciptaan Tuhan kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan ya jangan memberikan apa yang gak bagus tentu Tuhan tidak menyukainya yang seperti itu kita harus memberikan sepenuhnya untuk Tuhan apa yang Tuhan mau buat kita ya untuk itu kita harus menikmati setiap lirik-lirik yang ada di dalam lagu ini ya benar-benar lagu yang sangat bagus dan saya suka dengan lagu ini tentunya bagus sekali lagunya ya terima kasih